Universitas Leiden Belanda bekerja sama dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar pameran foto Snoke Horgonje di kampus 2 Curug Kota Serang. Snoke Horgonje adalah orientalis Belanda yang mematematai Sehnawawi Al-Bantani selama 13 bulan di Jeddah dan Mekah tahun 1885. Rektor UIN SMA Banten Prof. Wawan Wahyuddin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga pameran tersebut bisa terlaksana. Wawan berharap dengan adanya pameran itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sejarah khususnya para mahasiswa. Kemudian diharapkan bisa memotivasi para mahasiswa agar belajar bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Selain itu diharapkan para dosen dapat lebih bersemangat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak karena UIN SMA Banten terbuka bersinergi dengan siapapun. Kemudian kita bisa terus meningkatkan. Pertama, mengetahui sejarah. Tidak boleh mahasiswa anti sejarah. Harus belajar sejarah. Tuhan saja menjelaskan bagaimana proses Itu antara lain juga tapak-tapak sejarah. Dan tentu yang kedua kami menerang mahasiswa untuk belajar lebih. Tidak hanya di dalam negeri. Silahkan keluar negeri ya untuk mempelajari bagaimana semangatnya dari nilai positif yang dimiliki oleh SMA Banten. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kelembagaan UIN SMA Banten Prof. Mufti Ali mengatakan pameran tersebut hasil kerja sama empat pihak yakni Universitas Leiden Belanda, UIN SMA Banten, KITLV, Jakarta, dan Antara. Dengan tema Christian Snog who grunge in the Netherlands is Indies, A Life in the World dengan narasumber Prof. Niko Kapten, Guru Besar Emeritus Bidang Islam di Asia Tenggara dari Universitas Leiden. Ini pameran terbuka untuk umum dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan dari hari kami sampai hari Rabu lagi, satu minggu juga buka. Pameran ini kerja sama kami dengan KITLV Jakarta, Universitas Leiden, kemudian juga dari foto jurnalistik antara dan support logistik sebagian dari Manyora. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dan digelar dari mulai Kamis ini tanggal 7 sampai dengan 20 September 2023. Henry Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.